Penyelesaian persoalan lahan transmigrasi di Kalimantan Barat kian sulit menemukan jalan keluar. Hal ini menyebabkan hak para transmigran yang dijanjikan pemerintah tak kunjung diterima. Di sela loka karya bersama Patri dan YSDK Kamis kemarin, BPN Kalbar mengaku masih banyak hambatan yang ditemui untuk bisa menerbitkan sertifikat hak milik. Salah satunya adalah terkait HPL. Tahun 2018 ini, BPN mempunyai target sebanyak 7.775 SHM harus sudah selesai dan diserahkan. Namun sejauh ini baru 2.100 yang sudah siap di tiga kabupaten, sementara sisanya masih terkendala. Dari fakta ini, BPN pesimistis mampu mengejar target 26.000 penyelesaian sengketa lahan transmigrasi di tahun 2020. Kalau HPL biasanya kaitannya kecepatan melengkapi persyaratan oleh teman-teman kita dari dinas transmigrasi kabupaten. Kalau dari kami kan hanya satu persyaratan yang kami penuhi untuk membantu yaitu peta hasil pengukuran. Yang lainnya harus dari dinas itu. Ada SK Pencandangan, terus ada RPSP, ada macam-macam. Permasalahan lain yang juga kerap dihadapi lahan transmigrasi adalah klaim dari pihak lain. Disebut masuk kawasan hutan hingga disebut masuk dalam lahan gambut. Untuk itu BPN mendukung lembaga-lembaga yang ikut mengawasi jika terjadi sengketa di lapangan. Anul Yakin, Kompas TV Pontianak.